Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang juga Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh membantah dirinya dipecat dari Golkar. Anwar mengaku telah menemui Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri di Jakarta. Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh membantah telah dipecat dari Ketua DPD-1 Partai Golkar Sulawesi Barat. Anwar menegaskan penonaktifan itu tidak beralasan sebab ia masih menerima tugas dari DPP Golkar untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta Sulbar. Adnan menduga isu penonaktifan dirinya berkaitan dengan sikapnya yang menyambut kedatangan calon Wakil Presiden Yusuf Kala beberapa waktu lalu di Sulawesi Barat. Namun Adnan meragaskan dirinya menyambut kedatangan JK dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Sebelumnya Partai Golkar memecah tiga kadernya karena tidak mematuhi keputusan Partai untuk mendukung pasangan Prabowo Hatta. Tidak ada, saya belum melihat nomor berapa, tanggal berapa, hanya dengar saja. Dengar dari mana Pak? Baca di Korang?